Hai kids, pernah dengar tentang Paralimpik atau Paralimpiade? Paralimpik atau Paralimpiade merupakan olahraga untuk atlet di Fable yang telah dilaksanakan lebih dari 100 tahun. Berdasarkan Paralimpik.org, klub olahraga pertama untuk Dona Rungu sudah ada pada tahun 1888 di Berlin. Bagaimana sejarah dari Paralimpik? Kita cari tahu yuk! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Paralimpik Kata Paralimpik merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu para yang berarti di samping, lalu ditambahkan kata olimpiade. Hal tersebut menunjukkan bahwa Paralimpik merupakan permainan paralel untuk ajang olimpiade sehingga terlihat kedua gerakan acara tersebut saling berdampingan. Sejarah Paralimpik Kompetisi olahraga ini populer setelah Perang Dunia Kedua. Kompetisi tersebut bertujuan untuk membantu para veteran perang, serta warga sipil yang terluka semasa perang. Atas permintaan pemerintah Inggris, Dr. Louis Goodman membuka pusat cedera tulang belakang pada tahun 1944 di Rumah Sakit Stoke Mendeville, Inggris. Pada saat itu, olahraga yang digunakan sebagai rehabilitasi berkembang menjadi rekreasi, kemudian akhirnya menjadi sebuah kompetisi. Lalu, pada hari upacara pembukaan olimpiade London pada 29 Juli 1948, Dr. Goodman pertama kalinya menyelenggarakan kompetisi untuk para atlet yang menggunakan kursi roda. Ia menyebutnya sebagai Stoke Mendeville Games. Saat itulah tonggak sejarah Paralimpiade dimulai. Paralimpiade musim dingin pertama dalam sejarah diadakan pada tahun 1976 di Sweden. Paralimpiade yang dilaksanakan pada musim dingin ini sama halnya dengan yang dilakukan saat musim panas, termasuk upacara pembukaan dan penutupan Paralimpiade. Selain itu, pada 1960, dengan pengawasan Federasi Mantan Tentara, sebuah kelompok kerja internasional untuk olahraga penyandang disabilitas dibentuk. Hal ini bertujuan untuk mempelajari masalah olahraga bagi para penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, Organisasi Olahraga Internasional untuk Penyandang Disabilitas, yaitu International Sport Organization for Disabled atau ISOD, pada 1964 menawarkan kesempatan kepada para atlet yang gak dapat berafiliasi dengan International Stock Mendeville Games. Para atlet tersebut merupakan orang-orang dengan gangguan penglihatan, diamputasi, atau mengalami kelumpuhan dan kelumpuhan otak. 16 negara yang berafiliasi dengan ISOD pada awalnya mendorong untuk memasukkan atlet buta dan amputasi ke dalam Paralimpiade pada 1976 di Toronto, serta atlet dengan cerebral palsy di Arnhem pada 1980. Kemudian pada 1982 dibentuklah organisasi internasional bernama International Co-Coordinating Committee Sport for the Disabled in the World atau ICC. Hingga pada 22 September 1989, akhirnya Komite Paralimpik Internasional didirikan sebagai sebuah organisasi nirlaba internasional di Düsseldorf, Jerman. Tugasnya adalah bertindak sebagai Badan Pengatur Global Gerakan Paralimpik. Jadi, Paralimpik merupakan ajang olahraga yang diselenggarakan bagi para penyandang disabilitas. Dengan begitu, setiap orang memiliki hak untuk menunjukkan kemampuan dan bakatnya di bidang olahraga. Nah, kids, itu dia sejarah dari Paralimpik dari berbagai sumber. Apakah kids tertarik menonton Paralimpiade? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.